Press the bell icon in the youtube app and never miss another update Gara-gara pengen punya kulit putih dan kulit cerah, ada banyak cara yang dilakuin Sampai-sampai melakukan suntik putih Hi guys, it's Dea and welcome back to Mistis Misteri skincare terbaru ni sis Gue yakin beberapa dari kita pasti pengen punya kulit yang cerah Bahkan sampai harus banget-banget-banget jadi putih Gara-gara pengen punya kulit putih dan kulit cerah, ada banyak cara yang dilakuin Sampai-sampai melakukan suntik putih Eits, tapi sebelum kamu suntik putih dan hasilnya malah jadi aneh-aneh Sekarang stop senyum-senyum and let's focus on what Dr. Helen is about to say Suntik putih segolong cukup aman selama dilakukan oleh dokter terlatih dan menggunakan bahan-bahan yang sudah terdaftar di badan pok Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan Pertama, pilih dokter yang berkompeten Ini faktor terpenting ketika kamu memutuskan untuk melakukan suntik putih Hindari mempercayakan tubuh kamu disuntik oleh oknum selain petugas medis Kedua, perhatikan riwayat kesehatan Jika kamu memiliki asam urat, penyakit ginjal, penyakit hati, atau penyakit kronis lainnya Tidak disarankan untuk melakukan suntik putih Ketiga, jalani tes alergi Jika diperlukan, tes alergi pada kulit baik dilakukan Untuk mengetahui apakah ada reaksi negatif terhadap bahan yang terkandung dalam suntik putih Terakhir, pada dasarnya, suntik putih mengandung vitamin C dosis tinggi Disertai dengan zat lain seperti glutathione dan kolagen Cukupi asupan cairan untuk mengurangi penumpukan residu vitamin C dalam tubuh Sebagai alternatif, selain dengan suntik putih Kamu juga bisa melakukan perawatan chemical peeling Serta menjalani perawatan peremajaan kulit dengan teknologi berbasis cahaya Nah, gimana? Intinya, suntik putih itu aman Asal dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman Dan bahan yang digunakan sudah lolos B, P, O, M Kamu juga harus memperhatikan kesehatan kamu Suntik putih ini tidak disarankan untuk kamu yang mengidap penyakit kronis Sudah jelas? Kalau belum, pantengin terus Instagram Zepcoidy untuk tahu penjelasan tentang kulit lainnya Bye, and happy Zep life